Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajoko Oke guys jadi di video kali ini kita baru aja cobain tes modul magisk gaming mode atau performa gamingnya di sini modul sudah lumayan include beberapa modul tapi kita tetap kombinasi dengan brutal busibox ya kita juga tetap pakai frame buffer ya jadi ini modul dua modul ini bisa digabung dengan modul performa ataupun modul yang lainnya enggak masalah karena enggak bentrok dan aman sih kalau saya pribadi simak ya sini kita tes modul performa gamingnya dan disini sudah include fps stabil jadi biar stabil fps fps booster dan unlock fps ya ada untuk manajemen RAM juga jadi harusnya enggak bikin ramnya nyesek ya kalau kita lihat sih harusnya aman untuk manajemen ramnya tapi mungkin bisa aja beda-beda-beda HP ya apalagi beda ROM lumayan ini dari RAM tiga oke untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja langsung di video ini sebelum kita lanjut kita intro dulu guys let's go oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul magisk dari performa versi ke-7 ya dan untuk cengok nanti kita lihat aja langsung ya setelah kita install modulnya Oke disini kita akan cobain tes di device Redmi Note 5 saya dan disini kita lagi di Android 12 L Nusantara Project ya Hai lumayan mantap di Romnya ke-3 pakai beberapa modul untuk performa ya tapi mungkin kita akan kurangi ini nanti karena kita pakai kernel Super Ryzen dan ini masih lumayan betah ya untuk di Android 12 ini masih oke Super Ryzen ini cocok bisa support Android 9 10 11 12 juga ya Oke dan disini karena pakai kernel hal standar ya kita pakai kita tes strolling tes juga sekalian kita lupa liatin nanonya ya ntar kita liatin modul yang aktif tapi kita tes strolling tes bawaan dulu ya hai 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 mi hai 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 tile hai 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 Aww Oke lumayan Stabil dan kita tinggal buka magis ya disini kita lihatin magis kita pakai magis versi 25.2 dan ini yang sementara terbaru kalau kalian pakai versi lama sekalian update ya sekalian update tapi kalau kalian pakai Android 13 disini kita ada install beberapa modul untuk buat animasi 4G Brutal Lucy box caca cleaner frame buffer juga ya mantap iPhone terus masih banyak lagi ya disini untuk IMAX Giro Delay Oke dan disini ada ping stabilizer juga touch iPhone lumayan ya kita tes aneh kita tinggal pasang modul performa versi 7 Terimakasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari performa gaming ya hai 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 Oke ini dia set Hai fps stabil fps boss fast charger RAM manajum touch screen improve thermal unlock fps ya ini lumayan banyak berarti ya kita off kan berarti touch screen nya terus ini kita off-in juga ini internetnya enggak perlu juga ya karena disini sudah ada internet kalau enggak salah Oh enggak enggak ada internet ini cuma untuk performa aja ke touch screen juga ada cuma touch screen yang kita off-in hai 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 Oke selain tuh kita biarin brutal pussy box kita biarin juga kita tes ya Hai kita restart hai 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 oke oke disini kita sudah masuk buat animasi dan ini aman sukses untuk installnya ya kita tes hai 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 Oke disini kita sudah masuk homescreen dan ini sukses untuk installnya ya Hai kita tes kita lihat modulnya Hai performa gamingnya dan ini sudah include fps boss fps tabel fast charger RAM manajum lumayan banyak ya luar biasa Hai dan ini sudah aktif ping stabilizer ya mantap hai 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 selamat menikmati oke tetap stabil dan ini gak bikin boros baterai ya jadi modulnya ini aman kalian gak perlu takut boros baterai ya disini aman kita sudah tes walaupun kita tes 1 menit ya kalau kalian mau tes lebih lama 5 menit 10 menit kalian bisa tes sendiri bebas ya gak ada masalah dan kita tinggal tes aja langsung ya untuk di game kita lihat dia beneran unlock grafik atau enggak cuma kita lihat aja ntar ya oke guys jadi untuk suhu disini sampai 40 derajat dan lumayan anget ya jadi buat yang mau cobain bisa cobain disini modulnya lumayan anget tapi gak bikin panas-panas banget ya dan ini universal jadi kalian gak perlu takut buat nyobain sekali lihat sih guys ini aman ya performa tapi buat kalian yang pengen coba lebih banyak modul mungkin bisa tes atau mungkin mau simple satu modul untuk semua juga bisa ya ini tinggal untuk baterai dan kayak deep script terus sama internet mungkin bisa ya dan kita disini juga tambahin brutal bus ibok juga guys biar lebih mantap ya oke kita doang review yang ada buat yang mau cobain bisa cek deskripsi buat yang suka video jangan lupa like share dan subscribe see you next videos selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati